Hai Assalamualaikum Hai teman-teman semua bertemu lagi dengan kami Wan Ani channel tidak prosedur Hana akan berbagi resep urap sayur yang tahan lama dan tidak gampang pasti urap sayur ini cocok kalau dimakan dengan nasi tiwil ya guys atau nasi gaplai enak banget bikinnya simpel dan mudah buat yang penasaran ikuti videonya sampai selesai selamat pagi kawan gimana kabarnya semua mudah-mudahan kabarnya baik selalu hari ini aku bangun kesiangan kawan soalnya aku lagi enggak enak badan tanya kemarin itu kawan pas hari minggu aku kan menghadiri pengajian pas pulangnya tiba-tiba hujan hujannya cuma krim skrim sedang sih tapi aku terus aja jalan sampai rumah eh ini akibatnya aku jadi agak-agak flu gitu sih tapi enggak papa kawan aku tetap tetap semangat kok karena ini adalah ujian Insya Allah membawa keberuntungan oke kawan seperti biasa kita lanjut masa tadi aku beli sawi putih tauke dan kawan-kawannya di toko deket rumahku ya terus sekarang aku mau potong-potong Oh iya ngomong-ngomong kawan-kawan sudah masak belum atau baru bangun kayak aku tadi hehehe malahan kawan-kawan sudah mateng dan sekarang lagi konsen ngedit bahan untuk konten hahaha kalau iya terus semangat ya Mari kita saling mendukung biar kita sama-sama sukses Insya Allah ya Amin Aduh Mbak Ani kok mau cahaya kayak burung kapan mulai masak eh Aduh maaf ya Oke next kita lanjut cuci dulu ya daun sawi-sawinya aku menggunakan air sumber asli dari pegunungan lho kawan airnya dingin banget dan tanpa obat habis aku kan orang gunung dan tauke nya kita cuci dulu ya dan untuk kawan-kawan yang sekarang lagi Kristen juga bareng bersama Wan Ani saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya tanpa dukungan teman-teman semuanya kami tidak bisa berkembang dan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like comment dan bunyikan notifikasi loncengnya ini daun keningkirnya kawan tadi aku petik di karang depan rumah daunnya hijau sehat lagi karena aku tidak menggunakan bubuk kimia jadi hanya bubuk kandang atau kotoran kambing dan keningkir ini banyak manfaatnya loh kawan diantaranya menjaga kejahatan jantung kandungan antioksidan dan sifat antiperadangan mampu melawan radia radikal bebas pemicu penyakit kronis mengatur gula darah menurunkan ketekanan darah memperlancar pencenaan mengurangi mual dan meningkatkan daya tahan tubuh dan yang lebih penting lagi sebagai bahan penghabis nasi iya kan kita siapkan bumbunya kawan ada cabai merah besar ada cabai kecil terus kita parut kelapanya aku menggunakan kelapa yang agak muda kawan biar lebih enak kalau kelapa yang tua rasanya kurang enak gimana gitu pokoknya kurang mantap deh jadi aku memilih yang masih muda ini kawan sayurnya ada sayi putih ada keningkir ada toge ada kelapa parut ada bawang merah ada bawang putih ada cabai kecil ada cabai merah besar ada daun jeruk pencur garam penyedap rasa asam jawa dan gula merah kemudian bumbunya kita haluskan dulu kita masukkan bawang merah bawang putih cabai dan kawan-kawannya juga jangan lupa ditambah sedikit minyak goreng nah sudah halus kawan dan sekarang kita siapkan panci dan nyalakan kompornya kita rebus sayi putihnya sudah menidih ya kawan masukkan sayurnya dan sayurnya juga sudah matang kemudian kita angkat kemudian kita masukkan mister toge nya aduk-aduk mungkin kawan-kawan bertanya-tanya ya eh Mbak Ani suaminya kemana kok nggak pernah kelihatan Mbak Ani nih terus masuannya mana aduh kepo ya jawab nggak ya oke deh aku jawab untuk suamiku lagi kerja di Surabaya pulangnya dua minggu sekali dan anak-anakku satu yang putri masih sekolah kebetulan dia alergi banget sama yang namanya kamera jadi nggak mau di video yang cowok yang cowok yang laki-laki sudah kerja di Kalimantan mungkin insya Allah hari raya pulang nah itulah sekilas infonya ya next lanjut kita goreng bumbu yang kita haluskan tadi aku suka bumbunya yang digoreng atau ditumis kawan hmm baunya harum kayak harumnya kawan-kawan yang nonton video aku pasti semua sudah harum dan sudah mandi kemudian masukkan kelapa parutnya nah kawan-kawan mungkin sudah penasaran gimana hasilnya aduk-aduk sampai menguning sudah 90% kawan hampir finish tunggu ya sabar orang sabar kekasih Allah kayaknya cek ngerayu nih biar videonya nggak di skip maksudnya Alhamdulillah ya Allah selesai dengan selamat tanpa gosong tanpa halangan tetap kuning karena masalahnya kebanyakan cerita maaf ya ini kawan urap-urap sayurnya sudah jadi Alhamdulillah kita taburkan parutan kelapa yang sudah matang diatasnya supaya Allah Alhamdulillah sudah siap saji kawan mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan mencoba untuk resepnya untuk resepnya saya tulis di deskripsi di video kawan sekian dulu kawan videonya moga bermanfaat dan juga kawan semua sehat selalu tambah sukses akhir kata dari saya sukses berkarya dan berkeluarga dan tak lupa selalu ingat kepada yang kuasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati